Mencari busur Kemala Jilid 20. Suheng, kau selalu memusuhi aku Amitohut, kakek ini membuka mata, lawan. Lawannya melarikan diri. Aku menyayang dan justru menyelamatkan dirimu, Sute. Kembalikan wanita itu dan kita kembali ke pertapaan kita. Aku tak akan kembali sebelum maksudku tercapai. Jangan kau kejar aku atau wanita ini kubunuh. Benar, Siang Lun Moga berseru, ia pun gentar dan mengikuti temannya ini. Bunuh dan habisi dia kalau tua bangka itu memaksamu, Om Meihut. Sungguh tak tahu malu memaksa orang lain dan menasihati seperti anak kecil. Akan tetapi tiba-tiba berhembus angin kencang. Seorang pemuda muncul di depan mereka dengan bentakannya yang kuat. Bayangan putih meluncur dan menghantam Hoesho berpakaian hitam ini sementara Siang Lun Moga juga dibuat kaget. Tubuhnya terdorong dan tahu-tahu terjungkal ketika bayangan itu menyambar mereka. Dan ketika Om Meihut berteriak keras dan kaget mengelak ke kiri, dikejar dan apa boleh buat menangkis maka ia terbanting dan bergulingan karena serangan itu amat cepat dan tiba-tiba. Tan Hujain di tangannya terlepas dan diserobot pemuda itu. Desplak Hoesho ini kaget dan marah sekali akan tetapi tiba-tiba ia tertegun. Tan Hong, pemuda itu berdiri di depannya dengan macu bersinar-sinar. Kiok yang telah berada di tangan pemuda ini dan kini dengan macu berkilat pemuda itu memandangnya. Tan Hong pun tertegun karena laki-laki bertopeng tak ada lagi, yang ada ialah Hoesho berpakaian hitam ini dan baru sekaranglah ia tahu aja, lawan. Penculik istrinya itu kiranya Hoesho ini, seorang laki-laki sekitar 55 tahun dengan kulit coklat gelap. Meta mencorong dan tajam akan tetapi wajah kasar itu menyeratkan kelicikan. Baru sekaranglah Tan Hong melihat lawannya ini dengan jelas. Akan tetapi ketika ia merabah istrinya dan terkejut betapa istrinya berubah dingin, detak jantung itu tak terdengar lagi. Maka Tan Hong yang tak tahu akan PKH Ihu Beng yang dilakukan istrinya tiba-tiba menjadi merah dan marah sekali memandang Hoesho itu. Sepasang matanya yang berkilat mendadak mencorong dan mengeluarkan api. Tubuh pemuda ini bergetar dan seluruh hawa singkang tiba-tiba naik ke atas kepala. Kau membunuh isteriku? Orme Ihud terkejut. Ia tadinya kaget dan marah ketika tiba-tiba tawanannya terlepas. Ia pun masih tak gentar ketika pemuda ini memandangnya dengan metu berkilat. Akan tetapi ketika wajah pemuda itu berubah dan betapa matu yang berkilat tiba-tiba mencorong bagai mengeluarkan api, kekuatan singkang pemuda itu menyerangnya lewat pandang matu, tiba-tiba Hoesho ini menggigil dan siang lunmogal yang sudah merasakan hebatnya pemuda itu tiba-tiba berseru melarikan diri. Kakek ini teringat bahwa di situ masih ada Ome Isan, Hoesho sakti berpakaian putih-putih itu. Ome Ihud, pergi saja. Suhengmu tak akan membantumu. Akan tetapi Tan Hang bergerak dan sepasang lengannya tiba-tiba melakukan dorongan aneh ke delapan penjuru. Hawa gaib menyambar, meledak dan tahu-tahu telah mengurung Hoesho itu. Dan ketika pancaran cahaya mengelilingi Hoesho ini bagai pagar sinar mujijat, Tan Hang berkelebat dan masuk ke situ maka kedua-duanya sudah tak mungkin keluar Dan Hoesho berpakaian serbah hitam ini terkejut berseru keras, mendorongkan tangannya dan memukul pagar mujijat itu akan tetapi terpental dan ia sendiri terbanting, bukan main kagetnya. Dan ketika pemuda itu tertawa dingin dan pandang matanya kian mencorong maka seng Hwesho berseru keluar. Suheng, tolong aku. Pemuda ini mengurung. Ku akan tetapi Tan Hang membentak. Pemuda itu berkelebat dan menyerang lawannya dan Pek In Keng menyambar. Ia telah mengurung tempat itu dengan Pak Sian Hutsi, delapan dewa mengebut kipas, sebuah ilmu gaib atau kesaktian yang diperolehnya setelah bertapa, menjaga dan tak mungkin lawannya lolos biar Kuan Kong, dewa Kuan Kong, sendiri yang masuk. Maka begitu ia membentak dan kemarahannya membangkitkan tenaga sakti, mirip dengan apa yang dialami siat Tiao Weng Jan maka Hwesho itu. Terkejut sekali ketika betapa tiba-tiba dari lengan pemuda itu meluncur tenaga yang amat kuatnya yang membuat ia terbanting. Duk Hwesho ini mengelak dan menangkis akan tetapi tetap saja kalah kuat. Ia ngeri oleh pandang mata pemuda itu yang seakan menghanguskan tubuhnya. Dalam adu tenaga ini ia benar-benar gentar. Akan tetapi karena tak mungkin bertahan dan harus membalas akhirnya ia pun membentak dan Ban Hwesho atsut tiba-tiba dilepaskan. Tepukan tangannya melakukan ledakan dan udara sekitar tiba-tiba gelap gulita. Bocah si Tan, kau tak dapat mengalahkan. Aku, Tan Hang tak menjawab. Ia berkelebatan dan mendorong serta mengibas udara hitam pukulan lawannya, lapun mengganti pernapasannya lewat kulit. Dan ketika dorongan atau pukulan tangannya membuyarkan Ban Hwesho atsut, lawan terlihat dan dikejar serta diserang maka Hwesho ini kebuakan dan menangkis serta melempar tubuh ke sana kemari. Ia selalu kalah kuat dan terpental. Des-des. Kemarahan Tan Hang memang mengerikan. Pemuda yang bagai pertapa dan biasanya lemah lembut ini mendadak saat itu berubah 180 derajat. Ia menggeram dan mendesis-desis dan kedua tangannya terus bergerak-gerak. Lawan terus mendorong-dorongkan pukulan uap hitamnya akan tetapi pemuda ini terus membuyarkannya. Dan ketika Hwesho itu memekik dan melepas motok ciangnya, tangan racun iblis maka pemuda ini menangkisnya dan Imbian Kang membuat pukulan itu lenyap ke dalam hawa dingin. Des-des. Orme Ihud menjadi pucat akan tetapi Hwesho ini melempar tubuh bergulingan. Ia mengelak dan membuang tubuh ke kiri ketika pukulannya tiba-tiba lenyap. Ia tersedot dan terbawa pukulan lawan. Dan ketika Hwesho itu memekik dan melepas lagi ban hawe asin hoatsutnya maka udara kembali gelap dan Hwesho itu bersembunyi di situ, berteriak keluar. Suheng, bantu aku. Tiba-tiba terdengar ledakan. Patsian hutsi yang tadi dipasang tanhang mendadak pecah. Hwesho berpakaian putih tiba-tiba berkelebat dan membuat pemuda itu terkejut. Belum pernah ada. Orang mampu membuka pagar gaibnya. Maka ketika ia terbelalak dan tertegun di tempat, saat itulah Hwesho ini menyambar sutenya maka kakek itu membungkuk di depan tanhang. Anak muda, maafkan suteku. Biarlah ia ku bawa pergi dan tak akan mengganggu siapapun lagi. Tanhang hilang terkejutnya, lah sedang marah dan geram sekali terhadap Hwesho berpakaian hitam ini. Hwesho itu telah membunuh istrinya. Maka ketika sadar dan Hwesho itu dibawa pergi, Hwesho berpakaian putih bersikap hormat tiba-tiba ia membentak dan tak peduli. Orang tua, aku tak mungkin membiarkannya pergi. Kalau ia dapat menghidupkan istriku biarlah aku mengalah. Omitohut Hwesho ini mengelak. Pin Cheng akan menghukum kesalahan saudaraku, anak muda. Beribu maaf Pin Cheng mintakan dan biarlah kelak Pin Cheng menghadap padamu. Tak bisa tanhang membentak dan mengejar. Istriku telah dibunuh, orang tua. Hanya kalau ia hidup aku membiarkan keparat itu pergi. Atau aku menghalangimu pula dan kau pun tak akan kuampuni. Pemuda ini memang benar-benar marah. Dan kini imbian keng menghantam punggung Hwesho itu dari belakang. Tan Hang tak lagi menyerang Wame Ehud melainkan kakek ini. Ia tak peduli rasa kagetnya tadi betapa Pak Sian Hutsinya dipecahkan. Dan ketika Hwesho itu berhenti dan membalik, terpaksa menangkis maka Hang Sian Pai Tiansud bertemu imbian keng. Omitohut, maafkan Pin Cheng. Kau keras kepala, anak muda, akan tetapi Pin Cheng tak menyalahkanmu. Des benturan amat kuat menggetarkan udara dan tiba-tiba Tan Hang tertahan, merasa didorong Sien Kang luar biasa dan untuk kedua kalinya pemuda ini terkejut. Kuda-kudanya bergeser. Dan ketika ia membentak dan menambah tenaga, saat itulah kakek itu mendorong dengan tangannya yang lain. Maka pemuda ini terhuyung dan Tan Hang pucat sekali memandang kakek itu. Dan saat itu menyambar bayangan Sia Tia Weng Jin. Oh meisan tua bangka, kiranya kau di sini lagi. Tan Hang semakin terkejut ketika tiba-tiba kakek ini menyerang punggungnya. Sebenarnya yang diserang adalah kakek itu namun karena ia membelakangi maka dialah yang disambar. Maka berkelit dan masih terkejut oleh kesaktian kakek itu. Pemuda ini membiarkan lewat pukulan Sia Tia Weng Jin. Des serangan ini amat tiba-tiba dan kakek itu bergoyang-goyang. Ia masih membawa sutainya dan saat itulah Sia Tia Weng Jin tergelak. Kakek ini berkelebat dan menyambar ke depan dan tahu-tahu ia pun telah merampas ome ihut. Memang inilah tujuan sebenarnya. Maka ketika ia merampas hwasyo berpakaian hitam itu dan menurunkannya maka ome ihut mendesis dan melarikan diri. Ia telah terbebas ketika kakek ini menolongnya. Sia Tia Weng Jin, budimu takkan ku rupakan. Tahanlah suhengku itu dulu dan busur kemala akan segera ku berikan kepadamu. Haha, kemana kau pergi kakek ini menyusul, berkelebat mengejar. Aku tak peduli siapapun kecuali busur kemala, ome ihut, justru kalau tak ada perjanjian ini tak sedih aku bersahabat denganmu. Hayo, mana itu si gundul siang lunmogal dan bagaimana tua bangka suhengmu itu ada di sini. Ia datang tak kusangka. Kau harus menahannya dulu. Biar ku ambilkan busur itu dan jangan biarkan ia mengejarku. Haha, sudah ku bilang aku tak peduli yang lain. Aku perlu busur kemala, ome ihut, bukan siapapun juga. Biarlah ku iringi kau mengambil busur itu dan akanku bantu kalau tua bangka ome ihut mengganggu musia Tia Weng Jin tertawa bergelak menyusul temannya itu dan saat itu dua bayangan lain berkelebat. Keng Hu dan Kui yang tiba-tiba juga muncul di situ dan mereka ini langsung membentak ome ihut dari kiri kanan. Mereka telah mendengar percakapan itu dan kaget bahwa Hwesyo ini membunuh Tan Hu Jin. Mereka memang berada di belakang Tan Hang ketika pemuda itu mengejar dan menyerang ome ihut. Maka melihat Hwesyo itu melarikan diri sementara siat Tia Weng Jin menyusul berendeng. Maka dua muda muri ini tak peduli dan langsung melepas pukulan kepada Hwesyo Nepal itu. Hwesyo murtad, berhenti dan pertanggung jawabkan dulu perbuatanmu terhadap Tan Xiao Hiap. Ome ihut terkejut, mengelak. Ia sedang berlari cepat ketika tiba-tiba dua muda muri ini menyerangnya. Akan tetapi ketika ia dikejar dan Keng Hu maupun Kui yang mencabut busurnya, menghantam dan membuatnya marah maka ia menangkis dan saat itu Tan Hang menyambar tiba. Des pelak busur terpental dan dua anak muda itu juga terhuyung akan tetapi saat itu Tan Hang meluncur datang. Pemuda ini mengucap terirpa kasih kepada dua muda mudi itu dan tentu saja menyerang Hwesyo ini, kemarahan dan geramnya tak dapat diredakan. Dan ketika Hwesyo itu semakin kaget dan berteriak kepada siat Tia Weng Jin, terlempar dan bergulingan oleh pukulan Tan Hang maka kakek itu terkekeh menotok pemuda ini. Bocah si Tan, jangan ganggu dulu temanku. Tan Hang membalik. Ia menjadi marah kepada kakek ini karena beberapa kali melindungi lawan. Maka menangkis dan membentak ia pun membuat kakek itu terdorong. Duk siat Tia Weng Jin tertekah kekeh akan tetapi saat itu temannya sudah melarikan diri. Ia pun tak berniat melayani Tan Hang kecuali tak ingin pemuda itu menyerang temannya. Di tangan Ome Ihud itulah busur Kemala berada. Maka meloncat dan meninggalkan anak muda itu kakek ini tergelak menyusul sahabatnya. Akan tetapi Kang Hu dan Kui yang membentak. Juga saat itu Hwesyo berpakaian putih berkelebat. Hwesyo ini tahu-tahu menghadang sutenya dan sinar. Matanya penuh teguran, alisnya terangkat dan tentu saja Seng Sute terkejut. Terhadap Su Hengnya inilah ia paling gentar. Akan tetapi karena siat Tia Weng Jin berada di sampingnya dan saat itu muncul pula pemuda tegap yang bukan lain siau toh adanya. Maka Hwesyo ini berseru pada siat Tia Weng Jin agar menyerang dan mendorong suhengnya itu. Ia sendiri melepas Motok Chiang dan mementak marah. Jangan ganggu aku atau kau mampus omitohut seng kakek mengangkat lengan-nya. Kau sudah bersahabat dengan orang-orang yang seharusnya tak boleh mendekatimu, Sute. Dan kau rupanya membawa busur kemala pula. Sungguh berdosa pukulan Sute-nya diterima akan tetapi saat itu siat Tia Weng Jin menusuknya dari samping. Kakek ini menjadi marah dan tersinggung sekali oleh kata-kata Hwesyo ini. Secara tidak langsung ia dianggap bukan orang baik-baik. Maka membentak dan menusuk kakek itu ia pun memaki. Oh meisan, kau tua bangkah sombong. Memangnya kenapa kalau Sute-mu bersahabat denganku? Apanya yang salah tusukan kakek ini mengenai Hwesyo itu dan Seng Hwesyo menggeliat sejenak. Ia terserang dan dua telunjuk siat Tia Weng. Jin bukanlah main-main. Jari telunjuk itu panas dan mampu menusuk dinding berton sampai berlubang. Akan tetapi ketika kakek ini hanya menggeliat dan kemudian menghibas ke belakang, siat Tia Weng Jin terdorong maka kakek itu mendelik dan saat itu ome Ehud lari lagi. Di depan ada sebuah sungai dan hutan lebat. Siat Tia Weng Jin, bantu aku dan jangan biarkan tua bangkah itu menangkapku. Kita ke Liang San. Apa, Liang San? Hehehe, jangan macam-macam. Kau tadi bilang tak jauh dari sini, ome Ehud, kenapa tiba-tiba ke Liang San? Hayo jangan kau main gila atau menipu aku. Tidak, ini sungguh-sungguh. Busur Kemala ada di sana, tua bangkah. Yang ada di sini hanya tiruan. Ayo bantu aku dan kita masuki hutan itu dan keluarkan anak-anak panahmu. Juga suruh muridmu itu bekerja hosyo berpakaian hitam ini kelihatan gugup sementara mereka yang lain terkejut dan membelalakan mata. Kui Yang dan Kang Hu masih mengejar akan tetapi mereka terhalang hosyo berpakaian serba putih itu. Xia Tiao Wang Jin menyerang kakek ini akan tetapi seng hosyo berkali. Kali mengibaskan jubah ke belakang. Dan ketika Xia Tiao Wang Jin selalu terdorong dan memaki-maki, kebutan seng hosyo juga menahan serta mendorong dua muda-mudi itu maka Kui Yang maupun Kang Hu kaget sekali. Tua bangkah ini hebat, siapa dia? Dia si sombong omeisan, anak-anak, pertapa atau keledai gundul yang tinggal di perbatasan Nepal dan Himalaya. Ia hebat akan tetapi tak perlu memujinya. Aku pun belum kalah Xia Tiao Wang Jin tiba-tiba mengeluarkan panah emasnya dan dalam marah serta penasarannya tiba-tiba kakek ini melepas pula panah-panah rahasianya. Tujuh belas panah kecil menyambar hosyo itu sementara posyakim, panah emas, meluncur di belakang punggung, hebat serangan ini karena semuanya hampir berbareng. Akan tetapi ketika tanpa menoleh hosyo itu membiarkan punggungnya dihujani panah-panah rahasia, runtuh dan akhirnya jatuh sendiri-sendiri maka hanya terhadap panah-panah sia membalik dan mengetuk. Plak bunga api berpijar dan Xia Tiao Wang Jin terdorong. Senjatanya hampir dijepit namun secepat itu ditarik menyelamatkan diri, dari ujung jari seng hosyo memancar sinar gaib menepis sinar kuning. Warna emasnya. Maka ketika kakek ini terkejut dan cepat menyelamatkan senjatanya, hosyo itu berkelebat lagi. Maka saat itu ama Ehud sudah berada di tepi sungai siap berjungkir balik. Sute, tunggu dari kembalikan dulu barang curianmu. Busur kemala tak berhak kau miliki. Ah, kau mengganggu dan selalu merepotkan aku. Busur itu di Liangsan, Suheng, tak ada di sini. Justeru bantulah aku untuk mendapatkannya dan kita akan hidup mulia jika menyerahkannya kepada rakyat Nepal. Omi Tohut, apa maksudmu? Haha, menjadi raja, Suheng. Hidup terhormat dan menguasai orang banyak. Aku akan memilikinya dan hidup mulia di dalam sisa umurku. Omi Tohut, kau berpikiran sesat. Seorang paderi tak layak berpikiran seperti itu, Sute, dari mana iblis menguasai hatimu dan membuatmu melengceng begini. Murid Buddha tak layak bersikap seperti itu. Masa bodoh. Kau selalu menyuruhku hidup sederhana dan menderita. Cukup semuanya itu. Kini aku ingin menikmati sisa hidupku, Suheng, dan Justeru. Kalau kau menyayangi aku maka kau harus membantu dan mendukung cita-citaku ini. Hei, bagaimana dengan perjanjian kita siap. Tiaweng Jin tiba-tiba berteriak. Kau berjanji hendak menyerahkan busur itu kepadaku, Omi Ihut. Bagaimana tiba-tiba ada omongan seperti ini? Apa maksudmu? Haha, aku menyerahkannya setelah menjadi raja di sana. Kau pun tetap mendapat bagianmu, Shia Tiaweng Jin, dan bahkan kalau mau hidup mulia pula di sana. Kau dapat menjadi Perdana Menteri. Sakit hatimu dapat terlampiaskan di sana. Perdana Menteri. Aku tak suka. Aku hanya ingin menjadi jago tanpa tanding dan dengan busur kemalah tentu kepandaianku meningkat. Kau tak boleh menjilat janji atau aku membunuhmu. Haha, jangan sewot. Aku akan menyerahkannya dan mari bantu agar secepatnya membawa benda keramat itu. Ayo, usir bocah-bocah itu atau bunuh mereka. Shia Tiaweng Jin terbelalak dan tampak ragu akan tetapi tiba-tiba berseru keras. Tan Hang meluncur di sampingnya dan mementak hawasyu itu, Pek In Kheng menyambar ome ihut. Dan karena ia tak ingin pemuda ini merobohkan temannya dan di saat itu temannya sudah berjungkir balik, muncul pula muridnya yang berteriak padanya maka kakek ini menggerakkan panahnya ke pinggang Tan Hang. Panah emas salias posyakim yang mengandung getaran gaib menyambar cepat. Jangan ganggu dia dan biarkan aku menemani. Tan Hang marah. Ia membentak dan menangkis itu dengan pukulannya. Biasanya ia tergetar dan silau oleh senjata di tangan kakek ini. Namun karena saat itu kemarahannya sedang terbakar dan sin kangnya meningkat luar biasa maka ia membuat senjata kakek itu terpental dan Shia Tiaweng Jin malah terpelanting. Hei iplak kakek iri kaget dan bergulingan akan tetapi saat itu Tan Hang melesat ke depan. Ia mengejar lawannya dan saat itu hampir berbarengan dengan hosho berpakaian putih itu. Kakek ini membentak sutenya untuk berhenti dan kembali ke rumah. Dan karena Tan Hang juga marah kepada kakek ini yang tadi membuyarkan paksian hutsinya maka ia pun mendorong hosho itu agar dapat menangkap lawan. Ia tak mau didahului. Minggir dan biarkan ia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Ia membunuh istriku. Seng hosho menghela nafas. Didorong dan dibentak Tan Hang ia malah membiarkan diri. Pukulan pemuda itu membuatnya terangkat dan terlempar ke depan, jauh melewati sungai. Dan ketika Tan Hang terkejut betapa pukulannya malah dipergunakan kakek ini maka ia pun menjejakan kakinya dan rejungkir balik melewati sungai, kaget dan terbelalak. Keparat lawan ternyata lebih dulu tiba akan tetapi ome ihut sudah melarikan diri ke hutan. Hwasho ini dengan licik dan licin meninggalkan lawan-lawannya, lah merasa beruntung betapa pemuda lihai itu dihadang siatiau weng jin dan ada suhengnya. Maka mengerahkan ginnya dan melewati sungai lebar, bergerak dan terus melarikan diri memasuki hutan maka lenyaplah hwasho itu dan suhengnya berseru mengejar, hilang pula. Sute, pin cheng tak akan melepaskanmu sampai kau benar-benar menyerah. Omi tohut, kau semakin menambah dosa saja. Dan bayangan siatiau weng jin menyusul pula. Kakek ini memaki dan uring-uringan dan tangan kirinya telah menggandeng muridnya yang baru tiba. Tadi ketika muridnya berteriak kakek ini menyambar. Dan ketika ia melewati tanhong dan melepas lagi panah-panah kecilnya panah rahasia maka kakek itu melotot dan berseru. Anak muda, nanti setelah urusan selesai akan ku tantang dan kuajak kau bertanding seribu jurus. Aku masih penasaran akan tetapi keledai gundul itu harus ku kejar. Biarlah lain kali kita main-main lagi dan jangan sombong dulu untuk keunggulanmu sementara ini. Aku masih belum mengeluarkan semua kepandaianku. Tanhang menangkis dan sebagian membiarkan panah-panah kecil itu runtuh. Ia pun sebenarnya tak berkepentingan banyak dengan kakek ini. Yang dicari adalah Hwesyo berpakaian hitam itu. Maka menahan marah dan tak meladani kakek itu, ia mengejar dan berkelebat pula menghilang di dalam hutan. Segeralah dua orang ini susul-menyusul dan lenyap di dalam. Kenghu dan Kui yang kalah cepat akan tetapi dua muda-mudi itu telah mendengar semuanya. Dan karena Tan Siao Hiap terus mengejar sementara mereka pasti ke Liang San. Maka dua muda-mudi ini memotong jalan dan mereka pun menyimpan senjata mereka untuk kemudian berlari cepat dan mengelilingi hutan lalu menuju ke barat. Liang San. Pria di atas batu hitam itu hening bermuja sama di. Sejak tadi alisnya berkerut-kerut. Ia cuduk tak bergeming dan napasnya yang begitu lembut seakan tak bergerak saja. Ia lebih pantas disebut patung hidup daripada manusia. Dan ketika awan putih berarak di atas kepalanya, turun dan akhirnya membungkus tubuh itu maka pria ini lenyap dan anehnya awan itu berhenti di sini dan tak bergerak-gerak lagi. Orang tak akan menyangka bahwa di balik halimun putih itu terdapat seorang manusia yang sedang duduk bersama di. Siapakah pria ini? Siapakah dia yang begitu tahan akan hawa dingin menyusup tulang? Kalau orang mengetahui di mana ia berada tentu ia tak akan heran oleh kejadian ini. Pegunungan Liang San pagi itu berkabut tebal dan awan berarak bagai domba-domba menuju kandang. Satu per satu gumpalan uap naik ke atas dan berkumpul di situ. Dingin menggigi tulang dan sungai yang mengalir jernih telah beku seperti es, apalagi di puncak, tempat yang paling tinggi di mana pria itu berada. Dan karena batu hitam itu telah lenyap karena awan membungkus dan menyelimuti sekitar maka apapun tak tampak. Termasuk pria yang duduk bersilah ini, pria berusia empat puluhan tahun mendekati setengah abad, tenang dan tak bergeming dan sesungguhnya telah berminggu-minggu di situ. Fang Fang, pendekar sakti ini. Maka ketika dari bawah gunung berkelebatan tiga bayangan susul-menyusul, hijau merah dan kuning maka pendekar itu pun masih tetap di tempat dan ia justru terlindung di balik bungkusan awan putih yang menyelimuti dirinya. Pendekar ini pun tak tahu ketika tiga bayangan di bawah gunung berlompat-lompatan, yang hijau berada paling atas sementara yang kuning berada di bagian bawah. Melihat gerak dan arah mereka yang datang seakan ketiganya tidak saling berjanji, artinya mereka tak sengaja bersama-sama dan hanya kebetulan saja jika ketiganya saat itu berbarengan mendaki bukit terjal. Akan tetapi ketika masing-masing mulai naik tinggi dan puncak semakin sempit didaki akhirnya masing-masing sama tahu bahwa mereka didului yang lain untuk menuju puncak. Enci Eng wanita baju merah tiba-tiba berseru dan ia menyatakan kegembiraannya dengan seruannya itu. Ia adalah wanita yang di tengah sementara bayangan hijau paling atas. Ternyata tiga orang itu wanita semuanya. Dan ketika wanita baju hijau berhenti dan membalik, tampaklah olehnya bayangan merah dan kuning di bawah maka wanita ini berseriakan tetapi tiba-tiba juga terkejut. Ming Ming. Ceng Ceng. Wanita baju merah berjungkir balik. Dialah yang tadi berseru paling awal akan tetapi tiba-tiba berkerut dan tak senang oleh panggilan nama terakhir. Otomatis ia memandang ke belakang dan tampaklah bayangan kuning itu, yang mi lompat-lompat dan akhirnya berjungkir balik pula di situ, turun dan hinggap di tebing terjal berhadapan dengan mereka. Dan ketika wanita baju kuning juga berjebi dan berdiri dengan kaki di pentang, mengangguk akan tetapi sama sekali tak menghiraukan wanita baju merah maka wanita ini menghadapi lawannya si baju hijau. Enci Eng, kau di sini pula? Ya, benar. Dan kau, ah wanita ini melompat dan menyambar lengan wanita baju kuning itu. Kau datang dan mencari siapa pula? Ada apa dan bagaimana dengan anak dan mantumu? Apakah ada sesuatu? Tidak, aku datang karena hendak menemui suami yang tidak bertanggung jawab itu. Kenapa ia tak pernah muncul dan kini hendak kulabrak dan kutuntut janjinya? Di mana dia? Ah, aku pun baru datang. Sudah delapan minggu ini ia tak menemui ku pula dan katanya berada di puncak. Aku khawatir dan kini datang. Dan kau, ah, kau berubah, ceng-ceng, sekarang kau galak dan mudah marah-marah. Ini semua gara-gara suami tak bertanggung jawab itu. Ia selalu membuatku panas dan kini tiba-tiba siluman ini berada di sini. Mau apa dia apakah hendak menghasut lagi? Apakah tidak cukup semua itu bertahun-tahun lewat? Kau kah yang mengajaknya, ceng-ceng, wanita itu bicara sengit dan tiba-tiba menuding pula lawannya yang berapi-api. Tak pelak lagi tudingannya dibalas semprotan. Dan ketika ming-ming, wanita itu berkelebat ke depan maka dua singa betina yang sudah lama terlibat permusuhan ini tiba-tiba berseru. Kau, kaulah yang siluman dan tukang menghasut. Aku datang bukan untuk melakukan apa-apa, ceng-ceng, aku datang karena suami tak bertanggung jawab itu tak menghiraukan aku lagi. Aku hendak menuntut dan melabraknya dan tak perlu hasut-menghasut. Tentu kau datang karena rindu dan cintamu yang gatal itu. Cih, wanita tak tahu malu. Siluman, kuntilanak yang manja dan ingin dinina bobok. Apa, gatal karena cinta? Aku rindu. Puih, tutup mulutmu dan jangan sembelarangan bicara. Kaulah yang gatal dan rindu, ming-ming. Tentu maksud kedatanganmu ke sini minta dibelai dan disayang. Hayo, mengaku saja. Apa, dibelai dan disayang? Oleh laki-laki tak bertanggung jawab itu? Lebih baik mati dan mencekik lehernya, ceng-ceng. Kaulah yang rindu dan minta dibelai. Tentu sudah bertahun-tahun cintamu gatal dan kini tak malu-malu datang. Hayo, mengaku dan jangan memanaskan hatiku, ceng-ceng. Wanita baju kuning itu tiba-tiba menjerit. Ia kalap dan mencabut senjatanya dan sebatang cambuk panjang tiba-tiba meledak. Sekali berkelebat ia menyambar dan menyerang wanita itu. Akan tetapi ketika Ming-Ming berkelit dan meloncat mundur, dikejar dan menyerang lagi maka wanita ini pun melengking gusar dan rambutnya meledak di atas kepala. Tar-tar dua wanita itu tiba-tiba bertanding dan mereka tiba-tiba sudah saling berkelebatan dan sambar menyambar. Empat caci dan pekek kebencian saling berhamburan dari mulut masing-masing. Dan ketika wanita baju hijau terkejut dan berseru tertahan, cemas dan sudah menduga maka engeng, istri pertama ini berteriak sambil melompat menengahi. Ceng-ceng, Ming-Ming, berhenti. Berhenti dan jangan kalian bertempur. Akan tetapi cambuk dan rambut malah menyambar wanita ini. Dalam ganasnya serang menyerang dan hebatnya kemarahan yang membakar dada maka keduanya tak peduli lagi akan musuh masing-masing. Mereka tiba-tiba ingin saling bunuh dan kebencian bertahun-tahun lewat serasa ingin ditumpahkan. Semua tahu bahwa itu bermula dari percecokan akibat kesalahpahaman, betapa Ming-Ming menangis mendapat ramalan suaminya sementara Beng-Li salah sangka mengira ibunya rimarahi seng ayah, pilih kasih dan melabrak ibu tirinya ceng-ceng. Dan ketika dalam labrakan itu ia terkena tendangan Kiok Eng, anak yang dikandung seketika gugur maka selanjutnya nenek Mei-Ming membalas dendam dan menculik Cip Kong untuk akhirnya membawanya ke Mongol dan akibatnya bertahun-tahun dua wanita ini bermusuhan hebat dan masing-masing menganggap yang lain sebagai biang bencana. Ceng-Ceng mengira cucunya diculik keluarga Ming-Ming sementara Ming-Ming menganggap musuhnya itulah yang membunuh Mei-Mai, gurunya. Kini dua orang itu bertanding hebat. Mereka tiba-tiba seakan mendapat kesempatan melepas dendam dan kebencian. Kehadiran masing-masing pihak justru menyulut cemburu di hati masing-masing. Tentu masing-masing hendak menemui suami mereka dan minta dicumbu. Bukankah bertahun-tahun ini mereka kering dari kasih sayang orang yang mereka cinta? Maka ketika bayangan itu membuat keduanya semakin mendidih dan ingin membunuh yang lain, yang mengeluh adalah Eng-Eng yang mundur dan tersabet rambut maupun cambuk maka wanita baju hijau itu akhirnya menangis dan berulang-ulang melerai. Seruannya tak digubris dan membuat keduanya justru semakin sengit. Ming-Ming, Ceng-Ceng, sudahlah. Sudah. Hentikan pertandingan ini dan mari sama-sama kita cari suami kita. Fang-Fang sudah delapan minggu ini tak pernah muncul. Hentikan pertempuran dan jangan saling bermusuhan. Berhenti. Berhenti. Akan tetapi dua orang itu justru semakin ganas. Mereka memekik dan melengking-lengking dan senjata atau rambut mereka meledak-ledak. Tiga kali masing-masing tersabet pundaknya akan tetapi darah yang mengucur malah membuat keduanya semakin beringas. Baik Ceng-Ceng maupun Ming-Ming tersabet. Pecah, sudah mengerahkan Sinkang akan tetapi gagal juga. Kemarahan dan kebencian masing-masing pihak menimbulkan tenaga yang berlipat. Maka ketika mereka memaki-maki dan engeng gagal melerai pertandingan itu maka keduanya tak dapat ditahan sampai satu diantaranya roboh, bahkan mungkin binasa. Biar, biar ku bunuh dan ku hajar dulu wanita ini. Ia penghasut dan akan ku robek mulutnya nanti, encieng. Lidahnya akan ku cabut keluar dan nanti ku potong-potong. Keparat, tak tahu malu. Kaulah pemfitnah dan penghasut keji, Ceng-Ceng. Aku sama sekali tak menculik cucumu dan semoga ia diculik iblis. Semoga ditelan dan menjadi kerak neraka. Jahanam, tutup mulutmu. Tak membunuh nenek meme. Keduanya saling terjang lagi dan pertandingan menjadi kian hebat. Engeng menangis dan terseduh-seduh namun gagal memisah kedua madunya itu. Mereka sama-sama nekat dan bertempur kian ganas. Dan ketika pertandingan berjalan menegangkan dan kini masing-masing pihak berada di tempat sempit di. Mana jurang menganga di kiri kanan mereka akhirnya eng-eng menjadi pucat dan berseru. Ceng-Ceng, Ming-Ming, hati-hati. Ada jurang di kiri kanan kalian. Namun dua wanita itu tak peduli. Mereka membentak dan terus menyerang satu sama lain dan masing-masing tak menghiraukan teriakan itu. Lebih cepat pertarungan itu selesai lebih baik, mereka sudah sama-sama gelap mata. Dan ketika satu saat cambuk meledak namun ditangkis rambut, Ming-Ming adalah murid nenek meme yang ahli mainkan sin mau kang, rambut sakti. Maka wanita ini menyambut dan bahkan membelit serta menarik cambuk lawan. RR Tetar Ceng-Ceng terkejut ketika ujung cambuknya tiba-tiba ditahan dan dibelit rambut lawan. Ia adalah murid nenek Bwe Kiok yang berjuluk si cambuk sakti, jadi senjatanya adalah cambuk dan biasanya cukup ditakuti lawan. Akan tetapi karena madunya ini adalah murid meme dan sesungguhnya tingkat mereka berimbang, terjadilah tarik menarik maka rambut dan cambuk sama-sama menegang dan siapa kalah bakal tertarik dan jatuh di jurang di belakang lawan mereka. Eng-Eng menjerit tak dapat menahan diri lagi. Ceng-Ceng, Ming-Ming, sekali lagi sudah hilah persoalan ini dan mari sama-sama mencari suami kita di puncak. Awas kalau kalian terlempar di jurang itu. Biarlah, biar dia atau aku mampus. Aku akan membunuhnya, Enci Eng, atau dia yang akan membunuhku. Aku tak dapat hidup bersamanya lagi sejak ia mendaku aku membunuh nenek meme. Dan kau menuduhku menculik Cip Kong. Aku pun tak mau hidup bersamamu, Ceng-Ceng. Kau dan puterimu Kiyok Eng, wanita iblis. Kiyok Eng malah membunuh cucuku yang belum lahir. Salah sendiri, anakmu Beng Li seperti wanita tidak waras. Ia mengamuk dan melabrak seperti orang gila. Itu hukuman untuknya. Ah, kau menyalahkan anakku? Ku bunuh kau, ku hajar dan ku potong lidahmu nanti Ming-Ming yang gusar tiba-tiba menyentak dan menambah tenaganya. Ia akan tetapi lawan pun berbuat serupa. Ceng-Ceng juga marah teringat peristiwa itu, ia pun tak kalah gusar. Maka ketika ia menarik dan menambah tenaganya, rambut dan cambuk semakin tegang mendadak, tas, putuslah keduanya. Dan dua orang wanita ini tiba-tiba terjengkang dan terlempar ke dalam jurang di belakang mereka. Masing-masing tak ada yang kalah atau menang. Ceng-Ceng. Ming-Ming yang kaget tentu saja engeng. Ia melihat betapa kedua madunya tak dapat menahan keseimbangan. Mereka terjungkal dan masuk ke dalam jurang. Dan ketika dua wanita itu sama terkejut dan mengeluarkan teriakan ngeri, Ceng-Ceng dan Ming-Ming terlempar ke jurang di kiri kanan. Maka engeng wanita baju hijau ini tak kalah berteriak ngeri, berkelebat dan melongo ke bibir jurang untuk kemudian melihat kedua madunya itu melayang-layang dan lenyap di bawah. Ceng-Ceng dan Ming-Ming tak mungkin selamat lagi. Dan ketika wanita ini menjadi histeris dan menangis sejadi-jadinya, meloncat dan terbang ke puncak akhirnya wanita ini memanggil-manggil suaminya dengan suara memilukan. Fang-Fang, tolong dan selamatkan mereka itu. Ceng-Ceng dan Ming-Ming jatuh ke jurang. Tolong, tolong Oong akan tetapi tak terdengar jawaban dan puncak liang-san sunyi-sunyi saja. Hal ini membuat wanita itu kalap dan akhirnya terbang menembus hamparan awan putih. Hawa dingin menyusup tulang akan tetapi tak dihiraukannya. Semua diterjang dan wanita ini menabrak apa saja, terlempar dan jatuh. Akan tetapi meloncat bangun untuk kemudian berteriak-teriak lagi. Liang-san diisi jerit tangisnya yang menjadi-jadi. Namun ketika sampai di puncak tak melihat apa-apa, yang ada hanya gumpalan mega yang diam tak bergeming, wanita ini roboh maka ia tak tahu bahwa dibalik selimut mega yang aneh itulah pria yang dicari-cari berada. Entah berapa lama engeng tak sadar ia pun tak tahu. Berkali-kali wanita ini mengigau dan bermimpi buruk. Dan ketika malam menjelang tiba untuk kemudian membungkus tubuhnya, mega putih itu juga masih tak bergerak dan menyembunyikan tuanya. Maka keesokannya barulah wanita ini membuka mata. Ceng-ceng. Ming-ming, keluhan itulah yang pertama kali keluar dari mulutnya. Eng-eng bangun dan menangis lagi. Ia berkejap-kejap dan tiba-tiba merasa aneh. Hawa dingin di tempat itu menggigit tulang akan tetapi dirinya justru merasa hangat. Ganjil sekali. Dan ketika ia terbelalak betapa samar-samar batu hitam itu tampak di depan mata, sinar matahari mengusir kabut putih maka ia tiba-tiba menjerit dan meloncat bangun ketika tubuh di atas batu hitam itu samar-samar terlihat pula. Fang-fang, suamiku. Pendekar ini terguncang. Ia tiba-tiba ditubruk dan nyaris roboh kalau saja tidak dipeluk. Eng-eng menciumi dan memanggil-manggil namanya seraya menangis terseduh-seduh. Dan ketika wanita itu terus menangis dan mengguncang-guncang, sadarlah seng pendekar maka Fang-fang membuka matanya perlahan-lahan dan yang pertama dilakukannya adalah senyum. Eng-mul suara lembut halus itu bagai menerbangkan semangat wanita ini ke sorga loka. Eng-eng berteriak dan kirang akan tetapi roboh. Ia terseduh-seduh dan malah menumpahkan semua kesedihannya di kaki suaminya itu. Dan ketika Fang-fang memelai rambut istrinya dan bangkit berdiri, seng istri meraung-raung mendadak wanita ini meloncat dan menyambar lengan suaminya itu, dibawa terbang ke jurang. Ceng-ceng, Ming-ming, mereka, mereka wanita ini tak dapat melanjutkan kata-katanya karena begitu sesak dan penuh kata-kata yang hendak diucapkan. Ia hanya berlari jatuh bangun sambil mencekala rat-rat pergelangan suaminya itu. Fang-fang pun anehnya tak kelihatan gugup, bertanya juga. Tidak. Dan ketika wanita itu berhenti dan menuding-nuding, itulah jurang di mana kedua madunya jatuh maka eng-eng tergagap. Mereka, ceng-ceng dan Ming-ming, mereka jatuh. Aneh, Fang-fang tenang-tenang saja. Pria ini mengangguk dan memandang tepi jurang dengan sikap tak penuh khawatir. Ia bahkan mengangguk-angguk. Dan ketika eng-eng menjerit dan menampar suaminya itu maka wanita ini membentak, suara dan keheranannya membangkitkan kemarahan. Kau hanya memandang dan mengangguk-angguk saja? Kau tak segera menolong mereka? Keparat, suami macam apa ini? Ceng-ceng dan Ming-ming jatuh di sini, Fang-fang, dan aku membawamu bukan hanya untuk menonton. Mereka terlempar ke bawah, mungkin mati. Ambil dan bawa mayatnya dan jangan hanya mengangguk-angguk. Kau suami tak bertanggung jawab. Kau pertapapikun yang tak tahu kewajiban terhadap anak istri. Hektometer, sabar dan jangan marah-marah. Aku baru saja bangun, Eng Moy, kalau kau tak mengganggu tentu aku masih lelap dalam tapaku. Mengganggu? Istri masuk jurang dan minta tolong kau katakan mengganggu? Ah, suami macam apa kau ini, Fang-fang. Kalau kau tak menemukan mayat mereka aku pun tak sudi berdekatan denganmu lagi. Turun dan ambil mereka atau aku yang terjun ke bawah. Baik, baiklah. Jangan marah-marah dan biar kulihat mereka. Pria ini tetap tenang-tenang saja dan sikapnya itu membuat seng istri hampir menjerit. Eng-eng sungguh tak sabar, rasanya ia sendiri yang ingin terjun. Akan tetapi ketika pendekar itu sudah menggerakkan kakinya dan tahu-tahu masuk begitu saja, terjun dan melayang ke dalam jurang. Maka wanita ini menjerit akan tetapi jeritannya adalah jerit khawatir, kaget. Suamiku. Namun wanita itu tiba-tiba menjadi merah. Seng suami yang sudah terjun dan melayang-layang di dalam jurang mendadak berhenti. Pendekar itu terapung-apung dan mendungak ke atas. Entah kesaktian apa yang dipergunakan pria ini. Akan tetapi ketika eng-eng melengos dan membuang muka di tepi jurang, kagum dan akhirnya girang maka ia malu berseru dari luar, lirih. Selamatkan mereka kalau masih hidup, atau bawa mayatnya secepat mungkin dan kutunggu di sini. Fang-fang tersenyum, turun lagi. Pendekar ini melayang-layang lagi dan tubuhnya seakan tanpa bobot. Itulah kesaktian yang sudah mencapai puncaknya. Dan ketika pendekar itu lenyap dan wanita ini tak tahu lagi apa yang terjadi, ia menunggu dan berdebar serta tegang maka di bawah sana seng pendekar tertegun ketika mendengar seruan di tengah jurang yang amat dalam. Suamiku ternyata ceng-ceng ada di situ. Menggigil dan bergelayuk pada sebatang dahan besar yang penuh lumut wanita ini menangis terisak-isak. Yang mengherankan di sekitarnya ada cahaya terang-benderang menyilaukan mata, cahaya yang memancar di punggung wanita ini dan otomatis pendekar itu berhenti. Dan ketika ia melayang dan akhirnya melompat di sini, di dahan pohon itu maka ceng-ceng terseduh dan menubruknya. Di punggung wanita ini ternyata terdapat sebuah busur yang amat besar, setinggi tubuh orang dewasa. Suamiku pertemuan itu disusul sedus dan dan fang-fang pun memeluk dan mendekap istrinya. Ceng-ceng terguncang-guncang dan tangisnya tiba-tiba menjadi. Dan ketika ia mengguguk dan melupakan segalanya, pendekar ini membiarkan dan bersinar memandang benda di belakang tubuh istrinya itu akhirnya ia mendepuk dan menyadarkan istrinya ini. Sudahlah, kau selamat. Bagaimana bisa selamat dan apa yang terjadi di sini? Apa yang kau bawa itu? Aku, ah, aku terjatuh dan tertahan benda yang melintang di sini. Ia menolong dan menyelamatkan aku, suamiku. Inilah busur ajaib yang entah bagaimana berada di sini. Ia menyelamatkan jiwaku dan mengembalikan hidupku. Aku masih selamat. Syukur kepada Tian Yang Agung. Inilah busur Kemala, Cheng Moi, sungguh indah dan mentakjubkan. Akan tetapi bagaimana kau jatuh dan kenapa jatuh? Aku bertanding dengan Ming Ming. Dia, Jahanam itu membuat rambutku putus. Ah, tentu ia mampus karena ia pun telah jatuh ke jurang dan tentu hancur lebur. Rasakan itu. Semoga cinta kasih menyelimuti hatimu. Kalau begitu mari naik, Cheng Moi, di atas menunggu Eng Eng. Enci Eng benar. Ah, kalau begitu bagaimana kau tiba di sini? Apakah Eng Eng yang memanggilmu? Tidak salah, mari naik dan duduk di punggungku dan biar busur itu ku pegang. Tidak wanita ini tiba-tiba berkelit, sepasang matanya mendadak bersinar. Lalu ketika kepala itu dikedekan dan Fang Fang mengerutkan kening maka pendekar ini terkejut. Kau hendak membawaku segera naik ke atas? Kau begini saja hendak mempertemukan aku dengan Eng Eng? Hektometer, apa maksudmu? Sungguh tak bertanggung jawab suara itu meninggi dan tiba-tiba marah. Siapakah aku ini atau kita berdua, suamiku? Beginikah sikap suami yang baik setelah bertahun-tahun tak mencari istrinya? Aku, aku benci padamu. Pelak wanita itu melayangkan tamparan dan tak pelak lagi pipi pendekar ini menjadi merah. Cap lima jari terdapat di situ. Dan ketika Fang Fang tertegun akan tetapi tersenyum getir, tangis atau Isak istrinya ditangkap jernih maka ia menyambar lengan itu dengan lembut dan penuh kasih. Eng Moi, waktunya tak tepat untuk melepas semua itu. Nanti saja setelah dipuncak. Dipuncak? Mengganggu dan membuatku malu terhadap Eng Eng? Kau terlalu, suamiku, tak punya perasaan. Aku ingin tetap di sini dan biar kau keluar sendiri kalau sikapmu dingin dan kaku terhadap istri. Ah, aku harus mencari Ming Ming. Ming Ming? Biarkan Jahanam itu mampus, aku tak peduli dia. Baik, akan tetapi Eng Eng menunggunya. Apakah kau hendak membiarkan ia gelisah? Baiklah begini saja, Ceng Moi, kau kulontar ke atas dan Eng Eng yang akan menerimamu di sana. Hati-hatilah, kap lalu ketika sebuah ciuman mendarat di pipi wanita itu, manis dan mesra maka Ceng-Ceng tertegun, akan tetapi secepat itu ia berteriak ketika tubuhnya dilontarkan ke atas, tinggi sekali. Fang Fang. Teriakan ini mengejutkan Eng Eng di atas jurang. Wanita itu menoleh dan kaget akan tetapi girang. Ketika Ceng-Ceng terlempar keluar, bagai didorong tenaga raksasa wanita ini meluncur ke atas. Dan ketika ia berjungkir balik dan berteriak memanggil madunya, saat itulah Eng Eng meloncat dan menghambur maka dua wanita ini sudah saling sambar dan cengkeram. Eng Eng girang bukan main melihat madunya masih hidup. Ceng-Ceng Nci Eng. Dua-duanya sudah-sudah berada di tanah. Mereka saling tubruk dan cengkeram untuk akhirnya menangis terseduh-seduh. Keharuan dan kegembiraan tentu saja Mi menuhi dada mereka. Akan tetapi ketika terdengar suara batuk-batuk dan suami mereka telah berdiri di situ, Fang Fang muncul dan sudah di belakang istri-istrinya maka Eng Eng melepaskan madunya menubruk suaminya ini. Kau menyelamatkan ceng-ceng. Kau menghidupkan kembali setelah ku sangka mati. Terima kasih, suamiku, ah, terima kasih. Akan tetapi apa itu Eng Eng terkejut dan membelalakan matuk ketika di belakang punggung suaminya memancar benda berkilau-kilauan. Inilah busur kemala yang dibawa pendekar itu. Dan ketika Fang Fang tersenyum dan menurunkan benda itu maka ia menyerahkannya kepada Eng Eng sambil berkata, Ini temuan ceng-ceng. Inilah yang menyelamatkan ceng-ceng hingga kita masih dapat berkumpul bersama. Bawa dan pegang ini, Eng Moi. Sekarang aku akan mencari Ming Moi. Eng Eng tertegun, masih terpesona. Sinar gemerlap yang memancar dari busur ini amatlah memukau perasaannya. Ia bagai orang bengong. Akan tetapi ketika suaminya lenyap dan busur berada di tangannya maka ia mengeluh dan ceng-ceng menyambar tubuhnya. Itu busur kemala, busur keramat busur kemala. Demikianlah yang dikatakannya tadi, Enci Eng. Akan tetapi kenapa harus mencari Ming Ming? Ia tentu mampus di dasar jurang, biar saja. Tidak, kalian berdua maduku. Aku sedih dan sengsara kalau kalian bertengkar ceng-ceng, dan seharusnya persoalan yang lalu tak perlu diperpanjang lagi. Kau telah hidup untuk kedua kalinya. Benar, dan aku berterima kasih. Akan tetapi Ming Ming, ceng-ceng tak dapat melanjutkan kata. Katanya ketika tiba-tiba Eng Eng menutup mulutnya. Dengan sedih dan amat murung wanita itu menggelengkan kepalanya, permusuhan harus diakhiri. Dan ketika wanita itu menangis dan mendekat madunya maka hal aneh dialami lagi pendekar ini. Suamiku Ming Ming ternyata di jurang sebelah. Akan tetapi kalau ceng-ceng bergelayuk dan jatuh di atas dahan sebatang pohon maka wanita ini, Ming Ming terjerat dan meronta-ronta di atas sebuah busur yang juga gemerlapan dan terang-benderang. Busur ini berada tepat di tengah-tengah jurang namun penuh dengan sarang laba-laba. Bahkan akar atau tertumbuhan lain memenuhi busur itu. Maka ketika wanita itu jatuh di tengahnya dan terjebak segala macam akar dan sarang laba-laba, cahaya terang menembus kegelapan dasar jurang maka Fang Fang tertegun dan tentu saja berhenti di sini. Ming Ming dalam posisi rebah dan kepalanya mendungak ke atas jurang. Suamiku akhirnya Fang Fang sadar dan pendekar itu bergerak lembut. Ia turun dan mencabut atau menyentak busur raksasa ini. Telentang di dalamnya bagai telentang di sebuah ayunan anak kecil, ia geli. Akan tetapi ketika ia membebaskan istrinya dan senyum atau tawa ditahan ini dilihat Ming Ming maka, plak-plak-plak, wanita itu meloncat bangun menampar suaminya. Ada apa kau mencertawakan aku? Memangnya tontonan atau anak kecil yang lucu? Hektometer, Fang Fang menyeringai kecut, tak marah apalagi memaki istrinya ini. Aku memang terus terang ingin tertawa Ming Moi, akan tetapi bukan bermaksud mempermainkanmu melainkan geli betapa kau merontar-rontar tak berdaya di tengah tali temali ini. Lihat, justru keberuntunganmu haruskah syukuri. Kau mendapatkan busur kumala. Busur kumala? Bagus sekali, akan kuberikan kepada menantuku Franky. Ia mencari-cari busur ini. Tak mungkin kau lakukan. Busur ini milik kerajaan, Ming Moi, bukan orang asing. Kau harus mengembalikannya atau menyimpannya baik-baik di rumah. Akan tetapi bagaimana ada dua? Dua? Ya, Cheng Moi menemukannya pula. Ia pun membawa busur kumala dan kini ada di atas. Cheng Cheng? Ah, ia tidak mampus. Ia masih hidup, selamat. Dan tentu kau yang menyelamatkannya. Bagus, kau lebih dulu menolongnya, Fang Fang, aku belakangan. Begini kiranya cintamu kepadaku dan kalau begitu lebih baik kau mampus. Hiat dan istri yang cemburu serta tiba-tiba terbakar ini mendadak menyerang dan hendak membunuh suaminya sendiri. Mereka masih di tengah jurang dan wanita itu tak sadar betapa sesungguhnya mereka dicerup yang dangkal. Pendekar itu membawanya ke situ dan tentu saja tempat ini masih berbahaya. Dan ketika Fang Fang tak mengelak melainkan menangkis dan mencekal dengan istrinya itu mendadak wanita ini melengking dan menyabetkan rambutnya, ganas sekali. Perat-perat akan tetapi ming-ming terpelanting dan jatuh ke bawah. Ia tentu akan celaka kalau pendekar itu tak menyambar dan menangkap tubuhnya. Dan ketika dirangkul dan tiba-tiba di bawah naik ke atas, melayang-layang maka wanita ini menjerit-jerit akan tetapi Seng Pendekar tak peduli. Lepaskan, lepaskan aku. Biar aku mampus di bawah. Eng-eng dan Ceng-Ceng terkejut. Tau-tau mereka itu melihat suami mereka muncul memanggul ming-ming. Madu mereka itu meronta-ronta dan menangis serta menendang-nendang. Akan tetapi ketika mereka lebih terkejut oleh busur di tangan pendekar ini, betapa suami mereka membawa busur yang mirip busur temulan Ceng-Ceng maka Eng-eng kaget berseru heran. Ceng-Ceng lebih terbelalak dan panas betapa ming-ming dipanggul suaminya. Apa itu, apakah busur kemala kembar? Aku tak tahu. Ming-Moi mendapatkannya di bawah, Eng-Moi, mirip seperti Ceng-Moi yang juga diselamatkan busur ini. Akan tetapi ia minta mampus, buang dan lempar saja ke jurang. Ceng-Ceng meloncat dan marah berseru kepada suaminya, tentu saja berbeda sikap dengan Eng-eng dan Eng-eng terkejut. Cepat wanita ini menjadi sadar dan tahu akan bahaya. Namun belum ia berbuat sesuatu dan ming-ming diturunkan ke tanah mendadak wanita itu menerjang sengit penuh hamarah. Kata-kata Ceng-Ceng tadi menusuk perasaannya. Kaulah yang sebaiknya dilempar dan dibuang ke jurang. Mampuslah, Ceng-Ceng, mari bertempur lagi dan jangan harap kali ini selamat lagi. Brace plak rambut yang meledak dan langsung menyambar Ceng-Ceng dikelit dan ditangkis wanita itu dan Ceng-Ceng pun marah membalas lawannya. Baru saja masing-masing selamat kini keduanya sudah bertarung lagi, tentu saja lebih hebat dan lebih ganas karena masing-masing cemburu suami mereka menolong yang lain. Tentu Ceng-Ceng dipanggul dan dibawa semesra ketika ia dibawa tadi. Maka memekik dan menerjang bertubi-tubi segera ming-ming menjeletarkan rambutnya berulang-ulang. Akan tetapi Ceng-Ceng mencabut senjatanya. Marah dan mementak lawannya yang penuh nafsu maka ia pun beringas dan berapi-api. Entah kenapa kecemburuannya meledak. Ia kecewa bahwa di dalam jurang tadi Seng suami tak mau melayaninya. Jangan-jangan melayani ming-ming. Maka memaki dan melengking-lengking, keduanya saling sambar dan mengeluarkan seluruh dendam kesumat. Maka eng-eng berteriak-teriak sementara Fang Fang tertegun. Pendekar ini mengerutkan kening namun tak terbuat apa-apa. Ceng-Ceng, Ming-Ming, berhenti. Berhenti kataku dan jangan membahayakan jiwa sendiri lagi. Kalian bukan orang-orang bodoh dan lihat suami kita di sini. Akan tetapi dua wanita itu sudah sama-sama kesultanan. Ming-Ming pun dibakar cemburu dan sejak peristiwa Cip Kong ia begitu marah kepada madunya ini. Ia tak menginginkan Ceng-Ceng berdekatan dengan Fang Fang lagi, atau yayarlah dia yang roboh dan tewas meninggalkan dendam terbakar. Maka ketika keduanya bertanding dan kian hebat, rambut dan cambuk meledak-ledak akhirnya kian lama rambut maupun cambuk sama-sama berodol. Tar-tar-led keduanya terlempar dan bergulingan untuk maju lagi. Mereka tak melihat detapa wajah mereka begitu buruk, wajah yang bengis dan layaknya wajah setan yang penuh dendam, pakaian dan rambut tak keruan. Dan ketika akhirnya Ming-Ming melakukan gerak nekat dengan menangkap dan membetot cambuk, putuslah senjata itu tinggal gagangnya mendadak Ceng-Ceng berteriak kalap dan menyambar busur kumala. Kau atau aku mampus. Biar kita mengadu. Jiwa. Ming-Ming mengelak. Busur menderu di atas kepala akan tetapi tiba-tiba tubuhnya tertahan. Ada semacam hawa mujijat ketika busur diayun, hawa gaib yang membuat wanita itu terpaku. Maka ketika ia menjerit dan bahunya terhajar, Ming-Ming terbanting maka wanita ini juga menjadi marah dan bergulingan menyambar busur kumala yang lain. Kau lah yang akan kubunuh. Rasakan ini, Ceng-Ceng, mampuslah. Ceng-Ceng mengelak. Sama seperti lawannya tadi maka ia pun berkelit dan menghindar. Akan tetapi aneh, tubuhnya berat dan busur di tangan Ming-Ming menyambar. Dan ketika ia menjerit bahunya terpukul, robek berdarah maka ia pun menjadi kalap dan bergulingan menghantamkan busurnya itu. Trak-trak dua busur sama beradu akan tetapi tiba-tiba melekat. Masing-masing terkejut dan tarik-menarik namun gagal. Ajaib sekali busur itu bagaikan besi sembrani, melekat dan tak mau pisah membuat keduanya terbelalak. Dan ketika masing-masing sama ngotot dan saling dorong untuk akhirnya mengumpat dan mengutuk maka ketika salah satu pihak mengalah mendadak yang lain malah tersedot dan tak mampu menguasai dirinya lagi. Beres. Ming-Ming terbanting dan bergulingan namun anehnya Ceng-Ceng terbawa dan ikut terbanting pula. Keduanya tiba-tiba terkejut berseru ngeri ketika ada semacam hawa aneh menyedot mereka. Hawa itu amat kuat dan mula-mula disangka milik senjata yang lain, menyedot dan menghisap mereka hingga tiba-tiba keduanya menjadi pucat. Aneh sekali tenaga Sinkang tersedot. Maka ketika keduanya berteriak dan menuding-nuding, saat itulah muncul dua bayangan berkelebat, maka sepasang, mendadak membetot atau menarik masing-masing wanita ini. Jiwi hujin, dua nyonya berdua, jangan serang menyerang dan bermusuhan sendiri, terak aneh sekali dua muda mudi itu dapat menarik lepas namun bersamaan itu masing-masing terhuyung. Cheng Cheng dan Ming Ming meloncat gemetar namun jatuh lagi, ditolong dan melihat dua muda mudi itu, terbelalak saling pandang, tertawa dan tiba-tiba terguling. Tahi ketika bayangan putih menyambar dan lengking seorang anak juga menggetarkan liang san maka Fang Fang seakan sadar dan saat itulah tiga wanita melihat seorang kakek yang terbang amat cepatnya. Kakek itu membawa dua muda mudi itu dan juga sepasang busur kemala kembar. Hei, kakek itu. Akan tetapi Fang Fang menatap kaget anak laki-laki yang berkelebat dan berlutut di depannya ini. Itulah buci alias Cip Kong. Anak ini mandi keringat membawa ibunya, berlutut dan menggigil serta bercucuran air matel betapa ibunya telah menjadi mayat. Dan ketika Cip Kong mengguguk dan tak dapat menahan dirinya lagi, ayahnya telah menyerahkan ibunya dan meminta agar ia berlari ke liang san maka di tempat ini anak itu gemetar berseru. Kongkong, kakek, ibu tewas dan sehari semalam aku membawanya ke sini. Musuh akan datang dan ayah mengejar satu di antara mereka. Eng-eng dan dua lainnya terkejut. Mereka tentu saja tak mengenal Cip Kong atau anak laki-laki ini. Lain halnya dengan Fang Fang sendiri. Akan tetapi ketika Cheng Cheng menjerek dan menubruk Kio Eng, ibu ini kaget dan pucat maka wanita itu berteriak. Kio Eng DNN selanjutnya ia menubruk dan memeluk mayat itu terseduh-seduh. Ming-ming dan Eng-eng terbelalak akan tetapi Fang Fang tiba-tiba bergerak. Pendekar itu meraba dan menyentuh denyut nadi. Dan ketika ia bangkit dan menjadi lega maka ia berbalik menghadapi Cip Kong. Kau, berapa lama ibumu seperti ini? Apakah lebih tiga hari? Tidak, seingatku tak lebih tiga hari. Ibu tewas dibunuh Hwasyo jahat, Kongkong, dan ayah mengejar serta memburunya alam tetapi musuh itu dibantu yung lain-lain. Kakek Sia Tiau Weng Jin tampak di situ. Siapa anak ini Eng-eng tak dapat menahan keinginan taunya lagi dan berkelebat. Kenapa ia memanggilmu Kongkong, suamiku? Anak siapa dia? Inilah Cip Kong, Fang Fang tak perlu menyembunyikan rahasia lagi. Dialah anak yang diculik itu, Eng Moi. Aku menemukannya ketika dia dikejar-kejar Siang Lun Mogal. Siang Lun Mogal ya, kakek itu. Jahanam keparat tiba-tiba Ming-Ming memekik dan menyambar ke depan. Kalau begitu Kio Keng memfitnah kelul Gaku, dan biar anak ini mampus. Biar kita sama-sama tak mempunyai cucu. Akan tetapi Cip Kong menghindar. Dengan gerak refleksnya anak itu menyelamatkan diri, matanya terbelalak dan kaget. Akan tetapi ketika Ming-Ming melengking dan menyambar lagi, saat itulah suaminya bergerak maka Fang Fang berseru. Ming Moi, tahan dan jangan serang dulu anak ini. Tak ada yang memfitnah. Ia diculik Siang Lun Mogal dan justeru kakek itulah pembuat gara-gara. Ketahuilah bahwa Mei Mei sudah dibunuh kakek ini pula dan dialah yang bertanggung jawab. Duk serangan Ming-Ming bertemu lengan pendekar ini dan wanita itu terpekik. Ia terbanting dan bergulingan dan ribut-ribut ini menyadarkan Ceng-Ceng. Wanita itu menoleh dan berubah. Dan ketika ia mendengar semuanya itu dan betapa anak ini adalah Cip Kong cucunya maka ia mengeluh dan menyambar. Kau kiranya Cip Kong, cucuku. Lalu, sikap garangnya ditunjukkan kepada Ming-Ming. Hei, kau! Sekali kau mengganggu dan berani menyentuh cucuku maka ku bunuh kau, Ming-Ming. Anak tak berdosa ini tak ada salahnya denganmu. Lihat dan biarkan aku merawat jenazah putriku atau aku mengadu jiwa denganmu di sini sekarang. Tak perlu bertengkar, semuanya jelas dan berawal dari salah paham. Anak ini dibawa dan diculik siang lunmogal, Ming-Moy, akan tetapi yang membawa dan merencanakannya pertama kali adalah Mei Mei Subo. Dan kau pun tak perlu mendendam kepada Ceng-Ceng karena pembunuh nenek itu adalah kakek ini. Sekarang bersiaplah kalian di puncak karena beberapa tamu akan datang mengunjungi kita. Fang-Fang tiba-tiba bersikap tegas kepada dua istrinya ini dan Ceng-Ceng maupun Ming-Ming sama-sama terbelalak. Mereka tiba-tiba kaget oleh perubahan yang tak disangka itu. Ceng-Ceng menggigil dan memeluk cucunya Cip Kong. Akan tetapi ketika ia melihat Kyok Eng dan wajah jenazah itu mendadak ia menjerit lagi dan berseru, Eng Ji. Keharuan segera menyebar. Ming-Ming yang semula dendam dan bengis terhadap lawannya itu tiba-tiba meragu. Wajahnya dibayangi kebimbangan. Dan ketika lolong Ceng-Ceng menyayat dan menggetarkan dinding tebing maka wanita itu berkelebat dan tiba-tiba memeluk pundak madunya. Ceng-Ceng, maafkan aku. Ceng-Ceng membalik dan tiba-tiba menangkap madunya ini. Dua wanita itu tiba-tiba saling peluk dan cengkeram sambil terseduh-seduh. Baru sekaranglah mereka tahu duduk perkara. Maka mencium dan saling bertangisan tak dapat dibendung lagi segera keduanya mengguguk namun Fang Fang bergerak dan menotok pinggang dan punggung Kyok Eng. Tentu saja ia tahu puterinya mempergunakan PKHI Hubeng karena dari dialah ilmu itu didapatkan. Tak usah menangis dan cepat ke puncak. Kyok Eng tidak apa-apa. Dua wanita itu terkejut. Eng FNG juga terkejut ketika betapa suaminya itu tiba-tiba menotok delapan belas kali di tubuh Kyok Eng. Lalu ketika perlahan-lahan tubuh itu bergerak dan dada itu berhembus, terbelalaklah mereka. Maka Kyok Eng membuka matu dan yang kaget serta girang tentu saja adalah Cip Kong, baru lainnya. Ibu Kyok Eng masih melayang-layang dan belum sadar sepenuhnya. Dua hari dua malam ia mati semu dan kalau tidak cepat ditemukan ayahnya tentu nyawanya benar-benar melayang. PKHI Hubeng adalah ilmu maut, menghentikan pernapasan untuk selang waktu tertentu dan biasanya tak lebih dari 72 jam. Maka ketika ditubruk dan mendengar panggilan itu, ia masih samar-samar maka seruan dan jerit yang lain membuat wanita ini lebih melebarkan matanya lagi. Kyok Eng. Eng Ji. Kini sadarlah Kyok Eng sepenuhnya. Ia tiba-tiba diguncang dan ditubruk sana-sini. Otot-ototnya bekerja kembali. Maka ketika dilihatnya Cip Kong serta ibunya di situ, juga Ming-Ming dan Engeng mendadak ia meloncat bangun dan seruan herannya tak dapat ditahan Fagi. Ia tiba-tiba diguncang dan ditubruk.